Ikatan alumni Universitas Hasanuddin atau Ika Unhas Balikpapan menggelar kegiatan Silaturahmi dan Sharing Session bersama Prof. Dr. Taruna Ikrar. Silaturahmi dan Sharing Session tersebut berlangsung di Hotel Neo Balikpapan, Kalimantan Timur. Silaturahmi dan Sharing Session tersebut dihadiri sejumlah alumni Unhas diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Wakil Bupati Penajam Pasir Utara, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan, Dr. Isra Di Zainal, Ketua Ika Unhas Perwakilan Balikpapan, Dr. Gigi Ahmad Jais, dan puluhan alumni Ika Unhas Balikpapan. Selain menjadi ajang Silaturahmi dengan sesama rekan alumni Universitas Hasanuddin, kehadiran Prof. Taruna Ikrar ini menjadi satu momen tersendiri untuk Sharing Ilmu Pengetahuan, khususnya perkembangan dan kemajuan di bidang dunia kedokteran yang saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Dan di hadapan para alumni Universitas Hasanuddin di Balikpapan, Prof. Taruna Ikrar menyampaikan perkembangan dan kemajuan di bidang dunia kedokteran, khususnya dalam bidang neuroscience. Prof. Taruna Ikrar mengatakan Sharing Session untuk pengetahuan merupakan hal yang sangat menarik karena dunia sangat terbuka dan tanpa batas, dan yang membatasi hanya hal yang bersifat administrasi, sehingga Sharing Ilmu Pengetahuan sangat penting untuk saling mempengaruhi dalam hal yang positif dan untuk kemajuan bersama. Dan dirinya optimis, dengan Sharing Ilmu Pengetahuan ini, maka kader-kader dan generasi muda bangsa Indonesia akan semakin maju. Sharing Pengetahuan itu hal yang sangat menarik, bahwa dunia ini sangat terbuka sekarang, borderless, tanpa batas. Yang membatasi kita itu hanya bersifat administrasi, sehingga Sharing Pengetahuan, Sharing Pemikiran itu sangat penting untuk saling berpengaruhi kepada hal-hal yang positif, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, sebagai putra Indonesia, saya yakin bahwa dengan Sharing Pengetahuan kayak gini, kita bisa mempengaruhi masyarakat untuk menjadi terbaik. Dan saya yakin Indonesia akan, kader-kader pemuda-pemudanya akan maju bersama bangsa ini. Kita menjadi, harapannya Indonesia menjadi five top, the highest level of the country. Dan saya yakin Indonesia bisa menggapainya dengan Sharing Pengetahuan semacam ini. Sementara itu, Ketua Ika Unhas Perwakilan Balikpapan Dr. Gigi Ahmad Jais mengatakan, kehadiran Profesor Taruna Iqrar di Balikpapan, Kalimantan Timur, merupakan satu momen yang tepat untuk lebih mempererat kebersamaan dan jalinan silaturahmi, serta menimba ilmu dengan sesama alumni Universitas Hasanuddin, apalagi dirinya merupakan seorang pakar dan telah melanglang buana di dunia kedokteran, khususnya dalam bidang neuroscience yang telah berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa. Sebagaimana yang kita tahu, seorang prok Taruna Iqrar yang sudah melanglang buana di dunia itu, dan kepakaran beliau itu kan sudah dalam sekali. Tentunya banyak hal yang bisa kita ganti dari beliau, pada kesempatan yang berharga ini, ada kesempatan beliau ke Kalimantan, menjadi momentum untuk kami mendapatkan asupan dari beliau sebagai sesama lalu. Silaturahmi dan sharing session ini juga dirangkai dengan penyerahan tropi Orlando Cup bagi para juara. Penyerahan tropi Orlando Cup tersebut dilakukan langsung oleh Profesor Taruna Iqrar kepada para pemenang, yang mana salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Ika Unhas perwakilan Balikpapan, yakni olahraga otak domino.